Percuma punya pikiran kalau gak mau berpikir Jatohnya kayak begitu tuh ntar Emosi doang Karena otaknya gak sanggup buat mikir Apalagi mikir tentang dan membahas hal-hal politik Buat menahan emosi Dan meruncingkan pikiran Itu lebih penting daripada mengumbar amarah itu Kita harus tahu bahwa itu adalah ruang publik Ruang publik hanya boleh diisi oleh argumen publik Itu dasarnya tuh Nah semarah-marahnya Tetap tidak boleh ada kekerasan tuh Dan itu sebetulnya tanda dari peradaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayuga Muhammad Gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala riskinya Akhirnya Bung Roki Gerung mengklarifikasi soal debat kemarin ya Yang dimana beliau mengatakan Sebenarnya sudah tidak mau lagi membicarakan hal tersebut Karena gak ada gunanya lagi Tapi dengan adanya kejadian kemarin juga Bung Roki merasa bersyukur Karena sekaligus untuk mengedukasi Rakyat Indonesia Tentunya para anak-anak muda ya Yang mungkin senang berdebat Nah dari perdebatan kemarin juga Kita melihat ya Bisa melihat gitu Kualitas dari seseorang Yang mana setelah perdebatan itu berlangsung Para netizen langsung menggeruduk Siapa aslinya Sylvester tersebut Ya kan ya akhirnya Terlihat tuh dari lulusan mana Kampusnya bagaimana Begitupun kok bisa Seorang Sylvester menjadi ring satu juga di presiden gitu Maksudnya dekat gitu Dengan pangkat yang lumayan bagus lah ya Dan akhirnya juga itu membuat fakta baru Yang dimana ternyata Kualitas dari orang-orang terdekat Jokowi Kok seperti itu gitu loh Nah teman-teman semua Kemarin kita sudah lihat ya Klarifikasi dari Bung Sylvester Walaupun disitu malah justru klarifikasinya Sebagai ancaman Tapi keren nih Bung Roki menanggapinya Sangat keren sekali Dan gue merangkum disini Kalian harus tonton ya Oke teman-teman semua Sebelumnya kita lihat video ini dulu Anda lihat muka saya ini cerah Hidup saya bahagia Lihat anda sendiri ya kan Sampai hari ini ya Masih bujangan napuk Kasian Ini kan monisia pejundang Yang gak ada bergunanya buat Republik ini Eh kau-kau bodoh Kau-kau bangsa Kau-kau bangsa Kau-kau bangsa Dia yang memulai Dia pun yang mengakhiri Gue kalau ngeliat video itu Masih gregetan guys Masih gimana gitu ya Tapi hebatnya Bung Roki Tetap stay calm Santai Dan ternyata Benar Apa yang beliau lakukan itu Sesuai dengan isi otak beliau Oke teman-teman semua Kita lanjut videonya Uset gila Tapi serius dah Kenapa sih bisa sampai mau baku hantam gitu Ya jadi gini Kan ketika kita berada di ruang debat Itu bukan sekedar adu argumentasi itu Tetapi juga uji mental Silverstone Anggap bahwa Emosinya itu adalah jawabannya Kan gini ceritanya Ketika saya tanya Soal metodologi Apa yang Ibu baca Dari lewat posto itu Dia kebingungan Dia alihkan kepada Ada hominem tuh Apa katanya Ya Ibu gak berhak Tanya-tanya Apa namanya Jukowi itu 1000 kali lebih Bermat patah Ibu itu Terus Apalagi Ngomong Bujang lapu katanya Padahal dia Gitu aja Itu Saya padahal Hanya bertanya Kenapa you bodoh Itu bukan serangan tuh Itu adalah panggilan untuk berpikir Kan Disana You liat gak saya marah Kan enggak kan Karena yang saya sodorkan adalah argumentasi tuh Bukan sentimentasi Hal yang Gak ada gunanya sebetulnya Karena saya tetap Di dalam kondisi Untuk terus Mengucapkan kritik Dan Sangat mungkin Peristiwa yang sama juga akan terjadi Di stasiun TV yang lain Dengan orang yang sama Atau orang yang berbeda Atau dalam situasi yang berbeda Dan Saya dari awal Tahu bahwa Kemampuan orang Untuk mencacimaki saya Itu Juga disebabkan Karena kemampuan saya Untuk memberi kritik Pada junjungan dia Pada junjungan mereka Bagi saya tuh Fair-fair aja tuh Yang Yang tidak fair Kalau misalnya Ada pertarungan fisik disitu kan Di dalam debat itu Yang argumennya paling masuk akal Dia yang mesti diterima Jadi kalau ada semacam kemarahan Itu ya penanda bahwa Kemampuan untuk mengendalikan Faktor yang memicu Kemarahan itu Lemah Jadi Ya orang sebut itu sebagai Emotional cohesion Atau pengendalian Atau spiritual cohesion Bahkan Tapi buat saya Hal yang Biasa aja tuh Dan Saya terlatih Di dalam Membaca bahasa tubuh orang Karena Apapun Kalau kita udah terlibat Di dalam debat Tidak ada sepanan santun lagi kan Satu-satunya Ketidak sopanan Adalah menyentuh Tubuh lawan debat Itu yang disebut ketidak sopanan Dan itu bisa kriminal Sebetulnya kan Karena ada semacam etika Bahwa Anda boleh cacimaki Suka-sukamu Anda boleh pakai apapun Satir Argumen Apa namanya Kemampuan retorika Kemampuan demagogi Bahkan itu Tetapi Saya selalu ingin tunjukkan Bahwa Perdebatan itu Adalah soal Mengkundus pikiran Bukan mengkundus Kepalan tinjau Jadi Kelihatannya Kita mesti belajar Periswa itu juga Kita pakai aja Sebagai arah untuk belajar Buat Buat menahan emosi Dan meruncingkan pikiran Itu lebih penting Daripada Mengumbar amarah itu Belum bers Tapi Kita mesti tahu Bahwa itu adalah Ruang publik Ruang publik Hanya boleh diisi Oleh argumen publik Itu dasarnya tuh Nah Semarah-marahnya Tetap tidak boleh Ada kekerasan tuh Dan itu Sebetulnya tanda Dari peradaban kan Jadi saya ingin Supaya publik juga belajar Bahwa Kesepakatan-kesepakatan Kita Di dalam berdemokrasi Adalah Pakai argumen Force of the better Argumen Bukan force of the better Feast Tiju itu Bukan Bukan itu yang kita maksud tuh Jadi apapun Sepanas-panasnya Perdebatan Itu hanya boleh pakai kalimat Tidak boleh pakai alat-alat fisik Karena itu akan memancing Juga Potensi Lingkungan itu Akan saling Manas-manasin tuh Bahasa tubuh itu penting tuh Tapi bahasa tubuh Artinya Pikiran kita Kita bahasakan Melalui gerak tubuh Bukan kemarahan kita Yang kita eksploitasi Lalu kita Fasilitasi Melalui Kekekaran tubuh Atau Kekuatan otot Itu tidak boleh Itu adalah Subhuman Wah gila sih Liatin Bung Roky Gerung Mengklarifikasi Debat kemarin aja Ini banyak banget Ilmu yang kita dapat ya Dimana gue disini Menemukan kata-kata ya Bahwasanya Perdebatan itu adalah Tempat menghunus pikiran Ya kan Keren sekali kan Nah jadi Perdebatan itu memang Pertarungan pikiran Bukan pertarungan fisik Jotos-jotosan Justru setelah perdebatan Ada jotos-jotosan Itu Bodoh namanya Bener yang dikatakan Bung Roky Bodoh itu namanya ya kan Aduh Keren sekali emang ya Disini kita Mendapatkan banyak Ilmu dari Bung Roky Gerung Kita apresiasi ya Alhamdulillah kita Di Indonesia ini Masih punya sosok Seperti beliau Mudah-mudahan Kelak ada penerusnya juga ya Nah teman-teman semua Kita lanjut lagi ke videonya Selama ini Selama ini orang-orang Tidak pernah membalas Hanya mendiamkan saja Tapi Coba kita bayangkan Bagaimana Kalau saudara kita Dan orang tua kita Dihina segitu rendahnya Oleh saudara Roky Gerung Apakah kita bisa terima Kalau saya Sebagai orang Indonesia Timur Lebih baik Saya mati Daripada dihina Direndahkan Dan direndahkan Seperti itu Saya berjanji Saya akan mengejar orang itu Sampai ke lubang tikus Iya ini Saya bingung kenapa Lubang tikus ya Kalau Pak Jokowi kan Bukan identik dengan Lubang tikus ya Gorong-gorong kan Mesinnya kan Mbak Agia Iya Kok dia Apa pikirannya Ke arah situ ya Mas Ersu Tapi kalau saya pikir Bang Roky tidak akan Berada di lubang tikus Oh enggak Dia dari kampus ke kampus Biasanya Dia dari satu Dari kampus ke kampus Dari gunung Ke gunung Dari pelatihan Pajar Jatingga Yang lain Dan Yang ada di Lubang tikus Adalah orang yang Berada di gorong-gorong Yang terbiasa keluar Masuk gorong-gorong Mungkin karena Kebiasaan itu saja ya Saya kira ya Jadi Jadi diksinya Juga terbatas pada itu Gitu kan ya Iya betul Karena dia biasa Bergaul dengan Orang yang akrab Dengan gorong-gorong Maka diksinya adalah Lubang tikus Alias gorong-gorong Mas Ersu Ya saran Kalau dari gue pribadi ya Bung Silvester itu Turunkan egonya Dan mencoba Belajarlah Dengan Bung Roky Gerung Karena pasti nanti Akan mendapatkan Banyak ilmu Dari beliau Ya kan Beliau juga Senior nih Kalau dari Bung Silvester lebih senior Bung Roky Gerung ya Harusnya Bung Silvester lebih hormat Kepada beliau Gitu Oke teman-teman semua Tanggapan netizen ya Kita lihat videonya Eh debat tetap pakai Bung Roky Versus Bang Silvester Kalau di bola Skornya tipis lah ya 10 buat Bung Roky 0 buat Bung Roky Bung Roky Gerung Nah ketika dalam debat Akhirnya memaki dan sentimen Menjadi alat bagi pecundang Lagian ngapain sih Sampai marah-marah Padahal bisa saling sanggah Dengan argumen Tapi Kelihatan banget kan Jadi Siapa pecundang yang sebenarnya Kalian udah nonton belum Debatnya Dukung siapa Selain Memang harus nyiapin materi matang Sebelum berbicara dan bertanya Penguasaan diri dan emosi Baiknya dilatih dulu ya Kan malu Diliatin mahasiswa Eh Bukan mahasiswa lagi Tapi seluruh rakyat Indonesia Respect keduanya Tapi di akhir tetap saling berpelukan Dan closing RG yang epic Yang bikin gue selalu respect Dengan dia adalah Saya Akan terus kasih kritik Karena mencintai bangsa ini Yang saya tidak cintai adalah Politikus busuk Pejabat busuk Presiden busuk Menteri busuk Mereka umurnya 5 tahun Namun Umur bangsa ini adalah Sepanjang hayat Share Agar banyak orang Tercera akan Debat tetap Pakai adab Apaan sih Di stasiun TV Ampe Majak ribut begitu Ngomong kata-kata kasar Lu kata berdebat di komal Lu berdebat di TV Ya Stasiun TV Berdebatnya tentang politik Disaksikan Amma Warga Indonesia Entah yang pinter Yang menengah Ampe yang dongok juga ngeliat Ya Itu gimana itu Kalau dicontoh Masyarakat yang dongok Gimana Gue kasih tau nih ya Gue usah perdebatin Hal-hal yang kayak gitu tuh Ya Kalau lu mau perdebatin Udah ketahuan Yang mana yang salah Yang mana yang dongok Udah ketahuan Gue usah diperdebatin lagi Bercuma Ya Lagian emang Pemuja-pemujanya Kenapa sih Kalau berdebat tuh Pake emosi gitu Ih Kemarin tim suksesnya tuh Ya kan Sebelum pemilu Berdebat ngajakin Berantem sama kader PDEP Sekarang dia ini Aduh Gue kasih tau nih ya Gue kasih tau Berkomunikasi Berdebat Atau Berdiskusi Cuman untuk orang-orang Yang mau berpikir Bukan buat orang yang punya pikiran aja Percuma punya pikiran Kalau gak mau berpikir Jatohnya kayak begitu tuh ntar Emosi doang Karena otaknya gak sanggup Buat mikir Apalagi mikir tentang Dan membahas Hal-hal politik Udah pasti tuh Begitu ujung-ujungnya Yang jadi tololnya Bersikap begitunya Yang tidak punya etika Sama sekali Di salah satu stasiun TV Disaksikan oleh warga Indonesia Pembelajaran tai Itu kayak gitu Hah Pembelajaran tai Kayak gitu Hah Katanya Ya oke teman-teman semua Nah itulah ya komentar daripada netizen Ya hikmah dari semua ini Adalah kita bisa menjadi Lebih Tahu ya Tentang bagaimana Adab Saat berdebat gitu ya Berdebat itu Bertarung pikiran Bukan bertarung fisik Tapi antusias masyarakat Untuk melihat Ataupun membedah Ini semua luar biasa sekali Bahkan rame banget ya Di akun X Begitu juga di TikTok ya Mengenai Perdebatan panas Antara Bung Rocky Gerung Dan juga Bung Sylvester Tapi ingat ya teman-teman semua Ini kita jadikan Suatu pembelajaran gitu Untuk kedepannya nanti Agar kita sendiri Jika nanti berada Di tempat halayak ramai Jangan sampai Kita seperti Bung Sylvester ya Dahulukan pikiran Ketimbang emosinya Oke teman-teman semua Gua rasa cukup ya Jangan lupa untuk berikan Komentar dan kritikan Kalian di bawah ini Jangan lupa juga untuk Like subscribe channel ini Sekian dari gua Brega Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like